Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva, berharap proses pembelian pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 berjalan lancar. Rusia meyakini Indonesia akan memiliki skuadron udara terbaik dengan penambahan armada Sukhoi. Belum lama ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Moskow, Rusia untuk menemui mitranya Sergei Shoigu. Keduanya sepakat untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang pertahanan dan teknik militer. Salah satu poin kesepakatan adalah pembelian 11 pesawat Sukhoi Su-35. Menurut Prabowo, pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 ini akan menelan biaya sebesar 1,14 miliar dolar Amerika atau sekitar 15,57 triliun rupiah. Kepada media di Jakarta, Rabu kemarin, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva, mengatakan pesawat Sukhoi dapat memperkuat pertahanan Indonesia karena telah teruji di medan tempur. Pertahanan tersebut yang telah telah menerima keadaan dalam keadaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam Syriah dan telah menerima keadaan sangat efisional. Jadi, juga, perlindungan antara harga dan keadaan sangat baik. Dan, seperti saya selalu menyebut, Indonesia adalah teman kita, dan kita ingin teman kita terbaik. dan Sukhoi adalah yang terbaik dalam kategori mereka, sangat mudah. Terima kasih sudah menonton!